ini banyak sekali nanti mau saya kasihkan petangga satu mangkok biar cepat habis sudah siap dimakan enak mau saya icipin manis belum ya sudah manis sudah matang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatnya jen dimanapun berada jangan lupa bahagian dan bersyukur ya sahabatku di video kali ini di dapur sahabatku ya saya mau bikin pola saya punya singkong ini tuh ya saya punya singkong ini dari kebun sahabat ya kebetulan saya punya kebun tapi yang nanemen itu ibu ya sahabat ya terus kemarin itu ngambil dari kebun saya dikasih dua ini ya mau saya kolak ini masih basah baru saya cuci ya terus ini ada kacang hijau kacang hijau ya saya punya pakai gula merah ini gula merah juga sama santan instan aja sahabat ya biar cepat selesai seperti apa cara saya bikin kolak yuk ikutin saya kita kupas dulu apa singkongnya ya sahabat ya potong-potong dulu biar enak kupasnya ini hawanya seperti ini saya coba mau makan kolak sahabat ya ini apa kalau ibu kan suka dibikin apa jajanan gitu ya kadang dibikin apa itu namanya yang diparut itu isinya gula merah apa namanya jemblem kalau disini sahabat ya terus kadang juga direbus terus digoreng pokoknya enak ini ini saya mau coba di apa di kolak lebih biar abone yang detidak ahora intern 过 bu bu built B 垂t ber selamat menikmati 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 sedikit lagi air nanti kalau sudah agak matang kalau sudah agak matang nanti baru dimasukkan kacang hijaunya sahabat ini mau saya tutup juga ya selama 7 menit sahabat ya nanti kita matikan kita lihat singkongnya ya mau saya kasih garam sedikit saja sedikit saja sesuai selera kebetulan saya tuh suka asin jadi saya kasih segini ya biar nanti manisnya itu apa ya rasa gitu ada asinnya saya gurih gitu ya ini kacangnya kacangnya sudah mendidih saya matikan dulu sahabat ya mau coba diaduk ini sebetulnya bersih ya sahabat ya cuma saya cuci dulu kekulang banyak tebu diaduk-aduk dulu ini kacang hijaunya tadi kan 7 menit saya matikan ya tunggu 20 menit nanti dinyalakan lagi nanti hasilnya seperti apa sahabat ya ini cara cepat merebus kacang hijau seberapa menit tadi lumayan lama nunggu ya ini saya biasanya nunggu matang dulu singkongnya baru saya masukkan gulanya ya ini mau saya siapkan mau saya apa potong-potong biar cepat melelehnya sampai sebuah kalau tidak kerempat tersebut kalau tidak bisa diaduk-mukti itu akan sangat keras akan kerasi di dalam sebahagian jautan saya perlu meneluk-ukti itu akan sangat lecturer saya akan menunggu nanti kita saya akan melakukan sanat neti kutu dan berapa ini ini akan mengekannya tukalu saya akan mengekan pucuknya saya akan menyatakan satan nanti kalau kulang manis mau saya tambahin gula putih ya kebetulan ini gula merahnya akan cuma sedikit biar enggak berantakan langsung dicuci dicantolkan ya sehat-hat biarin abaikan yang nyantol-nyantol tuh sudah saya potong-potong ya mau saya masukkan tapi mau saya lihat dulu dah empuk atau belum ini kayaknya belum ditutup aja dulu biar cepat kayaknya sudah empuk ya sahabat ya saya mau ngambil garpu kita lihat sudah empuk apa belum sudah ya kita masukkan gulanya gula merah dulu nanti kalau kurang manis bisa ditambah gula putih aja ini nanti mantengnya duluan sahabatnya sambil nunggu mateng kita bersihkan dulu ini pekas tadi ya kulitnya singkongnya kita bersihkan dari tempat cuci piring dulu tengok sambil nunggu mateng ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati skanjen nunggu selamat menikmati kita nyalakan lagi ya sudah 20 menit nanti kita sampai 10 menit baru dimatikan sahabat 20 menit ya kita matikan coba kita lihat seperti apa hasilnya tuh matang kan sahabat ya ini seharusnya jangan dibuka dulu ditutup dulu ya tapi kan ini mau saya langsung masukkan ke sana nggak apa-apa ini tapi ini udah terlihat matang tuh ya udah matang kita campurkan ke singkongnya kemana sih si Sultan datang udah disini aja tuh Mas Pram mau pulang kok ini harusnya kulitnya dibuang ya kulitnya yang membeli ini dibuang harusnya enggak apa-apa lah minum ini tinggal ngasih apa santannya ini banyak sekali nanti mau saya kasihkan petangga satu mangkok satu mangkok gitu ya biar cepet habis ini banyak banget Kak mungkin saya makan sendiri ya sama anak-anak saya tambahin gula kita siapkan santannya ya ya ini santannya saya taruh sini saya mau pakai apa pakai air panas ya aduk-aduk dulu tinggal masukkan kita masukin kita masukin santannya tuh has enak pastinya ya saya icipin manis belum ya sudah manis sudah matang sudah matang nanti kita icip-icip ya sudah matang buburnya sudah siap di santannya kok bubur kolaknya ya kok bubur kolak tuh sudah siap dimakan wuhh enak ini kita makan kolak kok makannya di situ pun iya karena habis ini saya mau kerja lagi sudah ditunggu kerjaan tuh selupanya glowing nah kompor nggak apa-apa nah tuh pokoknya enak aja ya selatan mau kolak mamah enak halo 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 Bikinan sendiri ya enak aja Biasanya kan enak Soalnya Tuku tumbas Sedikit kurang Kalau bikin sendiri Bikin satu panci Oke sahabatku Terima kasih yang sudah mengikuti Saya mau melanjutkan Menghabiskan makan ini Nanti durasi terlalu panjang Setelah ini Mau saya Satu kasih satu mangkok Satu mangkok ya Ini kok tetangga Tidak mungkin saya publikasikan ya Cuma ngasih kolak aja kok Terima kasih yang sudah mengikuti Sampai ketemu di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax